Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel badan avi kali ini gua akan membagikan tutorial Bagaimana caranya ngedit foto tune are back baik baik Mari kita simak tutorialnya pertama-tama kita ke galeri kita pilih fotonya yang belum di edit sebentar kita berbagi langsung saja aduk lagi dulu Oke sudah klik all photos kemudian kita cari foto yang akan di edit Oke ini dia fotonya yang mau di edit Oke pertama-tama kita ke exposure exposure kita turunkan menjadi minimal 6 cukup kemudian kita ke kontras tenaikan kontrasnya agar mendapatkan warna lebih pekat Oke 70 cukup kemudian kita ke highlight kita turunkan Oke 50 cukup kemudian kita kebagian shadow kita naikkan 20 saja cukup kemudian kita kebagian black kita naikkan menjadi 40 selesai dari sini kemudian kita kebagian mix color kita kebagian pewarnaan dulu vibrance kita naikkan menjadi 10 kemudian saturation kita naikkan menjadi 30 kemudian di bagian time-nya kita turunkan menjadi 4 cukup lebih kebagian mix kemudian mix ke warna yang merah kita naikkan saja jadi 100 kemudian luminance kita turunkan menjadi 40 kalau kita pergi ke bagian yang warna orange kita naik kemudian kita naiknya turunkan menjadi 30 oke baik sebelum gue lanjut tutorial edit foto rbx ini alangkah baiknya kita saling mendukung dengan klik like subscribe kemudian dan nyalakan tombol lonceng dan nyalakan tombol lonceng pemberitahuannya agar teman-teman mengetahui setiap ada pembaruan dari video-video yang gue upload di channel gue ini oke mari kita lanjut kita ke bagian luminance kita turunkan menjadi oke 60 cukup kemudian kita ke bagian yang warna kuning huenya kita naikkan saja menjadi 100 kemudian saturation nya kita naikkan secukupnya ya secukupnya ya secukupnya ya secukupnya ya kita naikkan menjadi 60 saja kemudian luminance kita turunkan menjadi 35 kemudian kita bagi ke bagian yang warna hijau kita naikkan saja oke di fullkan menjadi 100 kemudian saturation nya kita naikkan juga 100 lalu luminance lalu luminance kita turunkan 100 seperti ini langkah selanjutnya kita ke bagian yang warna biru warna biru kita naikkan oke cukup 40 kemudian kita ke bagian saturation maaf kita naikkan menjadi 52 lalu kita turunkan luminance nya 10 cukup lalu kita ke bagian yang biru warna ini kita naikkan saja oke seperti ini 100 kemudian saturation nya 7 666 saja cukup kemudian luminance nya 10 turunkan lalu ke pergi ke bagian yang warna ungu kita naikkan seperti ini menjadi 100 kemudian saturation nya 4 lalu luminance nya kita turunkan menjadi 10 lalu kita pergi ke bagian yang terakhir perwarnaan yang terakhir w-nya kita naikkan saja menjadi 100 lalu kemudian saturation nya kita naikkan menjadi 58 lalu luminance nya kita turunkan menjadi 45 cukup oke down di bagian pengwarnaan mari kita ke bagian yang split tune ini clarity nya kita turunkan menjadi 10 lalu dhs nya kita naikkan menjadi 8 kemudian pigment nya kita turunkan menjadi oke 16 cukup seperti ini lalu kita ke bagian split tune oke oke kita main di angka oke kita main di angka saturation nya 10 lalu kita main di shadow yang ini agar mendapatkan bayangan warna kemudian balance nya 10 lalu kita naikkan 4 lalu oke setelah selesai di bagian split tune mari kita kembali lagi ke bagian leg atau pencahayaan kita ke curve kita taruh titik disini kemudian titik disini kemudian titik disini kemudian yang bagian bawah ini kita naikkan kemudian yang bagian bawah ini kita naikkan seperti ini oke selesai tutorial editing foto arvik dari gua kurang lebihnya mohon maaf air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton